kawan Kristen itu memang ditampakkan dalam perdiskusian ketika membahas tentang surga mungkin menggunakan istilah Paulus, meme ini lagi cemburu ilahi karena apa? karena meme saat ini sedang dipersiapkan menjadi mempelainya Yesus makanya kita lihat ya, kita lihat di dalam ini contoh, contoh ini ya bagaimana kawan Kristen ini beda dengan pengajaran Yesus ketika Yesus mati, di dalam kitab Anda Yesus dibungkus kain lenan, kain kafan nah bagaimana Anda tidak meyakini itu tertulis tapi faktanya ini ya kalau kita buka data, kalau Kristen mati, ini dia itu siap-siap siap-siap jadi mempelainya, kenapa? nah, karena dia sudah pada pakai gaun, nih yang perempuannya pakai gaun ini yang laki-laki cuma salah ini pakai jas, mestinya pakai gaun juga kamu kan jadi mempelainya, gimana sih? kamu itu jadi mempelainya, makanya dia pakai jas dipikir dia mati, ini yang pakai jas ini mau menikah sama yang pakai gaun kan bukan, kan bukan manusia dengan manusia perkawinannya tetapi manusia dengan anak domba dan kalian mempelainya, kalau gitu mestinya mempelai anak domba ini adalah laki-laki mestinya yang ini juga dia pakai gaun, meh kamu itu persiapannya gaun kalau pakai kain kapan kan Yesus nah itu nggak berlaku, kalau kamu ada yang pakai jas, mestinya jangan pakai jas, meh pakai gaun, karena kamu jadi mempelainya, gitu loh loh, kau bilang tidak berlaku orang di surga, meh Tuhanmu itu sudah punya pasangan kok ini ya, saya bacakan ya saya bacakan lihat, meh, disini Hosea, ya Hosea, Hosea, Hosea 2 disini nanti kita ke 16, ya adukanlah ibumu, kata Tuhanmu adukanlah ibumu, adukanlah adukanlah, sebab dia bukan istriku nah, Tuhanmu itu nih, lihat ibumu itu bukan istrinya tapi nanti pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan engkau akan memanggil aku suamiku ih, meh maka, kamu memanggil Tuhan itu suamiku, meh aduh, hai gimana sih ya itu pada waktu itu, engkau akan memanggil aku kata Tuhanmu suamiku, dan tidak laki memanggil aku baalku bukan manggil baal, tetapi kata Tuhanmu nanti kamu akan manggil halo suamiku wow udah buka baju belum? bahkan di narasi lain pun dikatakan meh, kamu itu mau ditolak apa lagi meh? karena memang kamu nikahnya itu bukan sesama manusia dengan Tuhan bahkan di dalam Matius juga dikatakan, eh Matius ya perumpamaan 10 gadis ada 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana nah, 5 yang bijaksana ini malah pelit ketika yang bodoh minta minyak dia beriringan tuh menuju mempelainya mempelai pria nah, ketika 5 gadis ini yang bodoh kehabisan minyak kata si yang bijaksana kamu pergi dulu, beli minyak dulu sana cari dulu minyak mempelainya juga belum datang tapi pas yang 5 bodoh pergi cari minyak eh, yang 5 gadis bijak itu tiba-tiba mempelainya datang udah gitu yang 5 ini masuk ke ruang pesta jamu perkawinan udah gitu ditutup pintunya kunci klik ngapain lo meh? pintu udah ditutup 1 mempelai dengan 5 gadis di dalam ruang perjamuan perkawinan loh, yang 5 bodoh tadi gak ikut yang 5 udah masuk ruangan itu pintu di kunci setelah itu terserah anda saya gak akan bahas nah, artinya begini meh memang banyak rahasia teka-teki di dalam kitabmu makanya kau iri dengan surga yang ada di dalam Islam ketika umat Islam masalah betul di dunia ini menahan hawa nafsunya karena apa? karena Tuhan melarang walatakrobuzina janganlah engkau mendekati perbuatan zina dilarang karena di dunia ini kita memang punya aturan nih ketika Tuhan melarang ya jangan lakukan makanya tidak boleh berzina nah, ada keunggulan ketika kita tidak nanti berzina ada masanya kita nanti diperbolehkan disediakan pasangan yang halal disitu loh, kebahagiaan umat Islam di surga laki-laki dan perempuan itu bukan hanya tentang pestasek itu hanya satu kebahagiaan terkecil dari sekian banyak kebahagiaan gimana tidak bahagia kita masuk ke dalam taman-taman surga melihat air yang mengalir bersama dengan istri bersama dengan anak bersama dengan kakek ngumpul disana makan buah-buahan anggur disana makan kebahagiaan disana bersandar di dipan dipannya terbuat dari emas ketika nanti gini istrimu ditawarin sisirnya terbuat dari emas tempat duduknya dari emas bejana tempat minumnya dari emas istrimu pasti milih itu ninggalin kau karena wanita senang dengan kebahagiaan kebahagiaan kemegahan kemegahan nanti disediakan laki-laki kodratnya senang dengan wanita dan pasangan kami menjadi ratu bidadari banyak bidadari itu melayani kami tidak ada larangan lagi di surga itu nanti dan semua terbatas kami tidak disibukan dengan perkara-perkara itu kami bahagia bersama di surga kumpul dengan anak cucu kakek nenek kalau kamu kan gak kenal lagi kamu sekarang gini ini diritanya orang Kristen ini diritanya mohon maaf misal ketika dia di dunia ini menikah pasangan suami istri maaf-maaf kata eh ternyata kamu kena misal-misal ini bukan yang diharapkan ya ternyata gak bisa berdiri di dunia ini menikah udah gitu pasangannya cuantik banget tapi punya kamu gak bisa berdiri menderita gak loh menderita udah di dunia menikah punya pasangan istri cantik tapi gak bisa berdiri setelah mati bangkit malah nyanyi-nyanyi di surga istrinya gak ada seumur hidupmu dan selamanya kamu menderita kamu tidak merasakan kebahagiaan itu padahal padahal itu salah satu gambaran kebahagiaan laki-laki kamu gak usah munafik banyak orang yang mengeluarkan alat kontrasepsi itu dari kawan-kawanmu itu tandanya itu gambaran dari kebahagiaan di dunia ini banyak orang-orang di luar Islam naudubillah menciptakan keindahan kebahagiaan surga yang dilarang oleh Tuhan makanya ada prostitusi yang dilegalkan prisik dilegalkan Islam selalu melarang karena itu larangan Tuhan atau mungkin jangan-jangan dari kalanganmu melakukan bebas prostitusi karena nanti di surga itu gak ada lagi mumpung di dunia puas-puasin nanti di surga gak ada lagi sama manusia yang ada sama Tuhan nanti kita pakai gaun mumpung sekarang kita pakai telana jeans gitu begitu akal sehat kita gunakan oh iya kita tambah dikit sebentar data bang aku pakai data ini bismillahirrahmanirrahim ini gambaran surga islam yang imbalan kita di surga kelak ya bismillahirrahmanirrahim wa uslifatil jannatulil muttaqinah waira ba'di waira ba'd hazama tu'aduna likulli awwabin hafiz man khashiyarrahmanirrahmanirrahim man khashiyarrahmanirrahim bilwaybi wajaa biqalbim munib ya id bukan id udhkuluha udhkuluha bisalam zalika yaumul khulud ya lahumma yasha'u lahumma yasha'u nafiha waladayna majid artinya dengar artinya ya ini imbalan surga bagi kamerak islam ya sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwah pada tempat yang tidak jauh dari mereka kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai itulah hari yang abadi mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya sadakallahul azim nah itu yang kami dapat ya itu janji Allah dalam Al-Quran nah kalau kamu kubayangkan mohon maaf ya Meme kamu pakai gaun pengantin pakai high heel tinggi 10 cm karena kau akan menghadir perkawinan anak domba tiba-tiba ada perang naga gimana kau lari kiri kanan pakai gaun bagaimana itu berhamburan lah kalian itu ya oh ada padahal surgamu sempit pakai gaun kau angkat gaun lari kiri kanan pakai set-set-set tinggi tengoklah kau itu hangus aduh kondemu itu kondemu berantakan bagaimana gambaran surgamu itu pakai baju pengantin entah kemana-kemana kalian surga sempit begitu aduh ku tengoklah bibir yang penuh lipstick itu aduh pada doer kiri kanan lari hangus rambutmu itulah gambaran surga yang menyiksa menyiksa surga menyiksa saya jadi jadi ingat bunda iklan si komeng sama didi peter yang kekala maha itu lagi pidato di pesta pernikahan ada motor lewat berantakan hatinya berantakan di bibirnya oke sekarang giliran saya lagi miut benar apa sudah selesai memepos lagi oke miut kakem you miut oke jadi miut dulu siapa itu miut jadi jadi tuntutan daripada rama ini dengan ustadz alib bahwasan kami itu di surga itu harus kawin kami itu setelah masuk surga nanti itu kami itu akan menjadi roh bukan menggunakan tubuh jasmani jadi punya nonot disitu punya kencing disitu gak ada surga kami itu tempat tanya Tuhan bagaimana mungkin kami kencing disitu berak disitu punya nonot punya dobat pantat gak ada itu kami itu gak punya nonot lagi karena roh itu gak punya nonot jadi pantat muter putut jangan dipotong lah ini gak seperti tip jadinya kan jadi roh itu bagaimana mungkin punya nonot roh itu bagaimana mungkin dia bisa kencing emangnya roh bisa makan apa emangnya roh itu makan nasi emangnya roh itu minum air sehingga dia kencing sehingga dia berak dia makan kan gak ada jadi gak ada fungsi lagi nonot itu gak ada lagi fungsi ketika manusia sudah di hari penghakiman masuk surga itu manusia itu sudah hidup seperti malaikat tidak ada kawin mawin karena malaikat itu tidak kencing tidak berak tidak makan tidak minum tidak kencing tidak sodomi paham ya jadi kami tidak membutuhkan nonot di surga untuk berak dan kencing untuk berpestaria dengan tujuh beli berdari melakukan seksual secara berame-rame gak seperti itu gambaran surga kami itu adalah gambaran sangat suci surga kami adalah tatanya Tuhan jadi kami itu sudah menjadi suci ketika di funis masuk surga maka kami akan menjadi suci sama seperti Tuhan kami maka kami akan hidup bersama-sama dengan orang-orang suci di dalam surga termaksud malaikat itu adalah suci manusia yang sudah masuk surga itu sudah masuk dalam kategori suci Tuhan itu suci jadi itu surga itu khus orang-orang yang suci khus Tuhan khus malaikat jadi tidak ada itu kencing berak taik disitu menanam buah menjual foto laki-laki dan perempuan itu gak ada jadi gambaran surga yang seperti kalian punya itu kami tolak kami tidak mau yang mempunyai surga yang seperti itu jadi surga yang diiming-imingi dengan tujuh puluh dua bedadari ini hanya surga kalian gak ada surganya orang Hindu-Buddha gak ada surganya para nabi seperti di dalam Alkitab itu contoh orang Yahudi itu adalah orang yang mengikuti ajaran para nabi itu nabi itu tidak pernah menjanjikan surga yang seperti surga kalian ini surga satu-satu yang menjanjikan eh agama satu-satu yang menjanjikan tujuh puluh dua bedadari berpestaria di atas itu hanyalah agama kalian yaudah kita tahu berkali-kali nah kalau kehidupan secara jangan dipotong inilah mulai ini ini kan mulai selanjutkan lagi saya tidak bisa membayangkan kepada teman-teman muslim jika memang tidak ada janji Allah subhanahu wa ta'ala tentang tujuh puluh dua bedadari saya yakin mereka ini tidak akan mau menjadi seorang muslim di dalam Kristen itu kami itu dijanjikan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kami jadi kami kami tidak diiming dengan kenikmatan seksualitas tetapi kami mau bertahan karena kami mau hidup kekal bersama dengan Tuhan kalian tetapi kalian ini mau bertahan dengan Tuhan kalian itu karena memang ini ini udah malas aku kalau gini aku lanjut lanjut aku malas sampai kau kabur lanjut jangan kabur tau gak aku ini lagi di mesas aku lagi ngurut badanku siapa yang ngurut belum suka kali ganggu-ganggu makanya aku malas aku belum selesai dipotong-potong kalian tiga orang saya diam kecurangan-curangan seperti ini saya paling tidak suka saya lanjutkan lagi ya jadi saya tidak bisa bayangkan seandainya tidak ada hadiah 72 bidadari apakah orang-orang ini mau masuk Islam saya yakin laki-laki yang awalnya dia adalah orang kafir yaitu masuk golongan Kristen ataupun Yahudi ataupun Hindu-Buddha ini mau menikah seorang perempuan muslim ini lalu dia menjadi muhalaf ini saya yakin beliau ini bukan karena Tuhannya tetapi memang kenikmatan dunia lalu kedua kenikmatan di akhirat jadi kesenangan kesenangan seksual seperti ini yang diinginkan oleh laki-laki seperti yang dikatakan Ustaz Talib tadi jadi laki-laki itu identik dengan seksual wanita itu diidentikan dengan persiasan jadi betul apa yang dikatakan Ustaz Talib tadi bahwasan laki-laki itu identik dengan seksual makanya orang-orang itu mau menikahi perempuan muslim melalui masuk muslim itu hanya karena seksual di dunia dan akhirat itulah membedakan antara kami dengan kalian bahwasan ajaran kami itu tidak mengajarkan tentang seksual di surga tetapi mengajarkan tentang kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kami untuk selama-lamanya jadi surga kali ini membayangkan seperti di bumi jadi di surga kali ini orang bisa berak bisa kencing bisa makan bisa minum bisa berhubungan seks bisa meluapkan bisa mengeluarkan sperma di atas itu lalu perceceran di atas itu ya sama seperti kita nonton film bokep lah film bokep itu kan kadang-kadang tersong cukup-cukup lah apa yang cukup ini lah aku 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 diam aja ibu hama ini orang mulai ganggu-ganggu malas aku celuk lanjut jangan kau kabur jangan dipotong-potong ya lanjut-lanjut dulu setengah menit ya met setengah menit ya lanjut met ini paling malas aku dari dari kemarin suka kali dia motong-motong kayak gini malas enggak bukan masalah kabur mengganggu konsentrasiku lagi mengungkapkan sebuah takbir tentang surga oke saya lanjutkan lagi ya jadi ibu rama ibu rama itu di dalam hadis sudah sangat dijelaskan yang paling banyak masuk neraka itu perempuan nah ibu rama ini di surga itu tidak akan diberikan kepuasan seksual karena kepuasan seksual itu hanya diperuntukkan kepada laki-laki yang beriman jangan beriming jangan beriming malas datanya ibu rama udah-udah malas aku malas aku jangan kubur dengar dengar oke oke cek aduh gini saya tidak pelih suka kalau kalau ada tidak boleh kita pahami memet itu memet bangka ini alasannya itu untuk kabur bang alasannya makanya makanya jangan di ini diselah yang jalan memet itu tidak makanya kita banyak dulu udah lama gitu tapi kan kata-katanya kalau sperma muncrak-muncrak kemana-mana harus ditegur juga kita juga nanti kita pantah dia nyerang pribadi ibu rama oke dengar ya yang oten-oten masih nyimak ya aku tanggapi dulu sedikit mudah-mudahan dia masuk dan nyimak lukas 2230 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel dia tadi bilang pantatnya enggak ada pantatnya tertutup terus dia makan dan minum duduk dengan Yesus ini gimana makanya ibu rama sabar dulu sabar dia udah enggak ada saya bernarasi dulu udah enggak ada dia bapak biar dia dengar jadi ya tadi itu kalau dia hidup secara roh ya teman-teman kristen nyimak kalau dia hidup secara roh tahu-tahu anaknya di depannya atau orang tuanya di depannya bagaimana nampak kalau hidup secara roh ya inilah ketidaknyamanan surga mereka mereka hidup secara roh kalau kita ya kita kayak kehidupan duniawi cuma lebih lebih apa dia sulit digambarkan keindahannya di sana apa yang kita inginkan tadi sudah aku bacakan apa yang kita inginkan kita akan memperolehnya dan Allah akan melebihkannya dan kita kata mereka mereka hidup secara roh secara roh jangan-jangan suaminya atau anaknya ada di depannya atau ibunya dia tidak saling kenal ya kan secara roh oke tapi memang kalian kayak tidak kenal dia kalau sudah menghujat-hujat begitu pasti kerjanya kabur kan kayak baru saja kita kenal dia cuma kalau dia kelewatan harus kita tegur sperma kemana-mana muncrat dikatanya kan itu kotor bahasa kotor usah lah kita harus tegur juga ini kumal muslim ya terima kasih ya jadi kalian kalau hidup secara roh bertentangan dengan apa kata Yesus kalian akan duduk semeja dan makan dan minum denganku betul terima kasih ya netizen yang paham dengan apa yang saya sampaikan kita harus tegur juga kalau berlebihan kata-katanya tapi memang ya teman-teman kita itu kenal meme kalau diskusi pasti kabur kalau kita biarkan dia bernarasi seenaknya kan gak nyaman juga didengar ya mohon maaf ya kalau ada yang tidak nyaman lanjut yang dilanjut bu ramah gak ada si otene ya kita naiklah lagi teman-teman Kristen ya itu ya jadi apa ya teman-teman kita ini kan di dunia ini diperintahkan untuk taat buat apa ini kita berbuat baik di dunia terus di surga nanti gak ada imbalannya mereka gak ada imbalannya paling duduk memuja-muja apa itu imbalannya kalau duduk memuja-muja nyanyi-nyanyi abadi nyanyi-nyanyi terus sampai abadi dan mereka hidup secara roh seperti malaikat ya gak ada saling mengenal kemudian memuja-muja terus haleluya haleluya sampai abadi abadi selama-lamanya apa itu surga apa namanya itu bidadari yang mereka sebut itu bukan untuk konotasinya seks tapi itu untuk melayani kita bidadari itu untuk melayani kita ibarat hotel bintang 5 itu pelayannya kita diservis kita tadi kan sudah saya bacakan di surah kaf bagaimana kita akan memperoleh imbalan surga karena kita sudah berbuat apa ya tadi aku baca tadi itu banyak mengerjakan amal soleh kita percaya kepada Allah sekalipun Allah itu tidak nampak banyak tadi aku baca dari ayat 31 sampai sekian itu itulah imbalan Allah kalau tidak ada imbalannya buat apa kalian capek-capek buat baik ya oten-oten kalau kalian secara roh gak saling kenal kita surganya Islam itu insyaallah ya kita akan ketemu dengan keluarga kita yang kita cintai orang tua kita yang telah lebih dahulu pada hari kebangkitan dan ada ada penghakiman terus kita semua dipertemukan dalam surga masyaallah dan ini dilukas bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku berarti ada aktivitas makan dan minum ya ini kata lukas tinta merah bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tata untuk menghakimi ke 12 suku Israel nah ini kalau kita ke suku Israel lagi gak masuk lah suku-suku di Indonesia nih menado tator gak ada masuk disini suku Israel begitu ya teman-teman jadi yang mereka pahami tentang surganya sendiri itu ya begitulah kalau kita kan sangat rasional ya kita ini di dunia ini ibarat orang yang melakukan perjalanan kita dikasih syariat-syariat , supaya kita patuh dan taat dan apa nanti ganjarannya surga itu janji Allah terus mereka apa guna mereka berbuat baik kalau berbuat baik berbuat baik kalau surganya itu cuma roh gentayangan kesana kemari gak ada juntrungannya gak saling mengenal gak ada kehidupan itu ya teman-teman ya kalau kalian mau membandingkan surganya Kristen dan surganya Islam dan ingat luasnya berapa dan ini aku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke 12 suku Israel kalian ini orang-orang batak menadotator kemana jadi kata Yesus loh tadipun dia bilang gak ada lagi bawa pantat terus kalau dia ini astagfirullahaladzim 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 lanjut saudaraku bandal buat memet itu mau naik tuh memet yang mereka tujuh yang mereka tujuh cuman bawa-bawanya para bagun 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 beli makam bagun beli pak saya mau sholat saya mau sholat ini saya naikkan sudah halo pak saya gak ini gak tertarik bahwa surga makanan sama hati pun gak ada mungkin pasti hah saya gak apa pak tidak tertarik aku pakai oli bukan bukan masalah itu makanya dari pihak sini pihak sana kan sama-sama ini aja gitu makanya ada kajiannya ada kitabnya masing-masing iya saya mau mau ini mau nanya sedikit boleh gak apa itu tunggu loh saya apa pak kamu tanyakan silahkan saya mau sholat soalnya ya mau bahas teman-teman siapa disini oke siap siap mau bahas apa pak ya kan abraham kan katanya agama islam ya nabi-nabi sebelumnya agama islam gitu ya iya pak itu narasinya bang lanjut dulu aja lanjut dulu iya cuman ada agamanya di semua cuman ada saya baca di surat al-anam ayat 163 itu cuman muhammad pertama kali muslim itu gimana apakah siapa yang bohong gitu atau cuman umatnya yang mengadakan silahkan ini bang islam itu artinya kan berserah diri pada saat itu di surat al-anam itu ada di jaman kaumnya bang hanya nabi muhammad yang berserah diri kepada tuhan yang sebenarnya dulu jaman di quraish ya itu masih menyebab menyebab berhala bang makasih surat al-anam dijelaskan bahwa nabi muhammad orang yang pertama di dalam kaumnya bang ini maksudnya kan siapa yang berterdiri atau islam disitu dijelaskan itu bahwa di dalam kaumnya bang kaumnya dulu kan dalam kaum kurraish itu kan pada nyembah berhala bang karena nabi ibrahim juga muslim pertama kalau dibilang pada kaumnya kalau nyembah berhala itu bang itu yang dimaksud orang yang pertama gitu itu dalam kaumnya siapa selain nabi muhammad di kaumnya itu yang nyembah Tuhan yang sebenarnya siapa enggak ada bang di jaman kurraish di jaman kurraish terus itu kemarin kan kalau saya tanya itu wujudnya Tuhan di islam itu seperti apa kait ujuti koid bang gak bisa dilihat nah goyib terus yang waktu muhammad isramirot itu katanya dia bertemu sama Tuhan itu gimana gini bang dalam isramirot itu kan hanya nurnya bahasanya cahaya nabi muhammad atau kemuliaan nabi muhammad nabi muhammad itu bertemu dengan Tuhannya itu di dalam di dalam di dalam dunia bang enggak di dalam dunia enggak ada di dunia ini yang bisa melihat bang oke saya tanya bang bentuk kegiatan ya kegiatan ya dulu kelarin dulu lah udah kan pertanyaan pertama katanya dia naik burats ke surga burats ketemu Allah burats ketemu Allah maksudnya kan berarti kalau ketemu itu gimana sih ketemu itu ya pasti kita bertatapan luka kan gitu iya itu di diajak sama malaikat jibril terus dia melihat lama malaikat jibril pun tidak bisa melihat Tuhannya atau tidak bisa melihat Allah hanya nabi muhammad kan katanya berarti kata-kata nggak bisa dilihat tapi kenapa muhammad bisa melihat nah karena kemuliaannya itu kemuliaannya nabi muhammad hanya nabi muhammad yang bisa malaikat pun nggak bisa melihatnya berarti malaikat tidak bisa melihat melihat Allah Muhammad bisa melihat Allah gitu Iya itu tertulis seperti itu Oh oke saya lihat yang nanya Bang gantian Bang Iya tapi kan harusnya dia akan melihat wajahnya lah atau gimana gitu Iya enggak dituliskan wajahnya seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu Laisa kami selisai kun tidak ada serupa dengan dia itu yang tertulis katanya kalau mengikmati apa yang tertulis berarti dia melihat sesuatu gitu ya Allah walam bisawab hanya Allah yang tahu kalau saya nggak bisa menarasikan ke apa yang tidak tertulis gue gantian Bang ya gantian ya gantian ya oke bentuk ala Bapak itu apa Bang gimana Bang so Hai Hah roh-roh secara apa kan Bang bahasanya Bang roh itu secara harfiah atau secara aliguris Oh gila itu berbentuk bro oke berarti secara harfiah Bang ya oke Bang ya di dalam itu di ayat-ayat selanjutnya itu kita harus menyembah dalam roh itu cara apa mbak secara roh kita menyembah secara roh itu bagaimana nama-nama katanya harfiah artinya terapi alo Bang harfiah lu harus harfiah lu kita tadi apa yang kita ya dulu untuk iya kan itu dalam satu ayat Bang satu ayat Bang ini kita ayat ntar saya bentuk bener ya itu satu ayat Bang ada duduk sakit banget ya kita sempat 24 Bang disitu Bang ya dijelaskan itu ala itu roh kita harus menyembahnya dalam roh roh nah itu secara harfiah menyembah dalam roh itu seperti apa ya artinya kita tidak bisa mengadakan dia sebagai seperti apa gitu kita tidak bisa bilang dia alhu alam gitu nggak bisa kita pastikan dia kita menyembah dia dalam bentuk roh iya gimana nyembah udah kita menyembah dalam roh itu seperti agi gimana caranya saya yang tanyakan itu kalau secara harfiah Hai masyarakat menyembah dalam roh bentuk roh iya dalam yohannes 424 ikan Allah itu roh kita harus menyembah dalam roh itu gimana caranya coba bacakan iya yohannes 424 ala itu roh kita harus menyembah dalam roh itu itu bagaimana caranya kita harus menyembah dalam bentuk roh dia gitu iya gimana caranya dalam roh gitu bagaimana kalau roh itu harfiah nyembah dalam roh itu bagaimana kita harus menyembah dia dalam bentuk roh iya dalam bentuk roh gimana caranya kita kan fisik kita kan Fana menyembah cara roh itu bagaimana bukan begitu artinya batu-batu menyembah-batu bukan begitu artinya manusia bisa menyembah roh iya kita akan kata abang kan roh itu adalah Allah itu adalah roh ini secara harfiah kan betul kan nah di dalam ayat yohannes 424 itu jelaskan lagi kita harus menyembah dalam roh itu bagaimana caranya ya sebenarnya itu bukan cuman dalam roh itu berbentuk apa juga menyembah dia boleh kagak bang disitu harus dalam roh bang baca bang yohannes 424 bilang disitu harus iya harus menyembah dalam roh coba bacakan bacakan iya Allah itu roh kita harus menyembah dalam roh yang mau tanyakan disitu maksudnya apa ya kabang secara kan bilang secara harfiah Allah itu roh Nah kita harus menyembah roh itu secaranya bagaimana ya abang lihat aja Kristen Bagaimana menyembah itu itu bukan menyembah bang itu berdoa bang berdoa itu meminta kami bukan cuman berdoa tapi mengikuti ajarannya dan menyembah dia cara-cara-cara menyembahnya seperti apa kalau dalam roh kita kan fisik fanah maksudnya menyembah roh maksudnya gimana jadi kita nggak bisa menyebabkan bilang harfiah secara harfiah kan ala itu roh kan secara harfiah kan roh rohnya pakai gaun jin iya makanya saya tanyakan cara kita menyembah dalam roh itu bagaimana caranya ya abang harus kita mati dulu atau gimana ya gimana caranya menyembah dalam roh itu bagaimana ya manusia juga punya roh kok iya gimana kita harus harus tidur dulu atau gimana gitu caranya bagaimana ya ya abangnya tuh jajar Kristen Bagaimana ya begitu itu berdoa secara fisik yang menyembah secara fisik bang cara dalam roh secara dalam roh abang ada secara dalam roh dalam roh baca dong baca dong Yohan sepatu 4 menambahin kita harus berdoa dalam roh baca dong abang seakan-akan menggiri saya nggak boleh iya caranya bagaimana nyembah dalam roh itu gimana caranya aja abang lihat aja misalnya nasrani bagaimana bukan abang nasrani gimana secara itu dadah fisik iya tapi enggak ada secara disitu aku jangan memaksa kita harus secara dalam roh lakati dalam roh kan dalam lu kemudian caranya enggak punya roh menyembah dalam caranya bagaimana eh saja yang saya tanyakan caranya bagaimana berdua mengikuti ajarannya menjauh darangannya itu bukan dalam roh bang itu secara panah fisik sekarang gini kalau misalnya kalau misalnya kita berdoa tanpa menutup mata tampain cukup kita cuman dalam hati dalam kita berbicara dalam hati itu abang bilang seperti apa itu secara fisik Bang ada fisiknya ada fisik-bisik bermain fisik-bisik kalau bermain fisik itu ya seperti berbicara-bisik berbicara gitu gimana Hai ah tetap fisik-bisik gimana fisik-bisik gimana fisik juga bangin dalam mana bagi itu bukan fisik sekarang kita berucap dalam hati pernah enggak abang berucap berbicara-bisik dalam hati apakah itu bilang fisik-bisik lagi tempat yang tahu ngelaki-bisik lagi apa yang berbicara-bisik gimana caranya caranya bagaimana caranya yang sebetulnya caranya kami sering berdua dalam hati pesan kan kalau kita keadaan fisik apakah kita bisa makan minum tangguh sering itu apa-apa tapi rati-rati-rati-rati tunggu rati tuh untuk sudah selalu latihan saya sudah salam tadi tadi mengatakan rohnya pakai gaun ikin untuk pada saat kalau terakhir kalau secara harfiah makanya kalau secara harfiah eh kan nyembah secara ala itu rohnya cara nyembahnya seperti apa kan caranya kita tahu caranya gini ngir-ngir saya tahu caranya mau kemana gimana saya berucap dalam hati saya itu namanya dalam roh itu goib bang berarti bang tuh goib abang jangan bukan paksakan kami goyokan enggak memang apa-apa tadi abang bilang apa Allah walang itu maksudnya gimana katanya berkini bilang Tuhan itu goib maha goib makanya kalau abang bilang Tuhan maha goyok jangan bisa juga bisa abang bilang goyok nggak apa-apa masalahnya tertulis abangnya disitu ala itu roh secara harfiah kita harus menjemput dalam roh saya bilang tadi sama abang saya berdua dalam hati saya bukan salah apa-apa itu bukan enggak itu kenanya nanti tadi bilang kalau itu goib gimana emang goib yaudah kalau gue gimana ada salahnya sama obabati goib Tuhan ala bapak itu goib bukan roh lu sendiri bilang goib tadi bertemu di Muhammad lagi di surga iyalah kamu bilang goib berarti yang ngomong goib berarti kalau yang gue tanya ala bapak yang gue tanya ala bapak ya iya jangan abang bawa goib goib tadi abang udah bilang Allah abang sendiri goib dia tuan-tuan goib emang apa coba apa arti goib itu babi itu tidak terlihat tidak terlihat secara mata kalau abang bernarasi ke orang lain bisa pakai goib tapi setelah hal lain tertulis itu tertulis tertulis ada di asmaulus nah 9 sifat Allah itu mau tanya aku tanya itu lebih lakukan Yohana sempat abang nanya ke saya cara berdua dalam roh itu tabung nah gimana caranya harus kita berdoa dalam hati yang berdoa gitu gimana berdoa dalam hati itu abang bilang goib tadi ngomong Allah abang goib yaitu Tuhan lu juga goib lah bapak goib juga enggak ada yang bilang goib roh saya bilang kamu yang bilang hal yang goib iya kembali balik lagi apa balik lagi berdoa secara roh itu bagaimana caranya udah saya bilang tadi berdua abang bilang saya berdoa dalam goib berdoa dalam hati saya ke abang bilang goib oke enggak papa iya tadi tepatku lagi noise ini itu jadi gimana poinnya Tuhannya itu gaib enggak jadi tapi saya kan gini pertanyaan katanya Nabi Muhammad udah bertemu Allah di surga sidatul muntaha saya tanya apakah dia melihat melihat Allah itu gimana kata abang itu goib pas dia ditanya ke saya Oh iya berdoa dalam goi berdoa dalam gimana saya saya jawab dengan berdoa dalam hati saya dia bilang ngotip nah iya ngakui mengenai Ros betapa kalau di pihak dia mengakui goib itu sah tapi kalau di saya goib itu nggak bisa menurut dia nggak fair apakah cuman pembenaran Allah kenapa gue benar gitu iya memang tuh aduh tempat kuning sekali ya di mana Bang Alip mau pindah dulu atau gimana atau mau lanjutkan dulu oke yang lagi musikkan keras banget ada yang lagi musikkan lanjut yang lain dulu aja ya enggak enak aku nanti siap-siap-siap makanya kan nunggu pertanyaan berarti roh itu adalah goi bukan ya ada bilang nunggu bro oke berarti cara nyembal dalam roh itu seperti apa saya jelasin tadi Bang Abang aja nggak paham kami menyembah dalam roh itu kami berucap dalam hati obati dalam hati itu adalah roh 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 itu adalah hati dalam hati itu adalah roh gitu ya dalam jiwa roh roh saya itu berucap itu artinya roh anda bisa berucap gitu bisa bicara tapi kamu bilang tadi goib kalau kamu bisa ngelih bicara nggak ngasih beratakan itu kan gua tertulis kalau tertulis goib saya aku ini tuh ada edut tertulis cuman roh itu bisa bicara gitu tanya kenapa bilang enggak berbicara beratakan sebelum berdua dalam bentuk yang bicara cuman lu bukan gua yang bicara lu roh itu bisa bicara seluruh pengguna bicara tadi tentu tanya roh itu bisa bicara bisa lah gimana rusak bicara gimana sih saya bilang berucap dalam hati itu berdoa dalam hati saya itu yaitu berdua dalam roh oke ada tertulis itu Bang gitu Bang berdua dalam hati Bang lah bawa berdua dalam hati itu adalah roh ya menurut saya itu gimana ada ada tertulis gak berlaku warna syarat itu 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 dalam roh iya ada tertulis gak itu berdua-berdua dalam hati nah itu kan nafsiran kenanya lu memang al-quran dulu nggak ada tafsir berdasarkan nih para ilmah saya itu terus anda sih banyak-banyak begitu juga kok enggak perlu tahu akan itu berarti tafsir kalau Kristen bebas gitu siapa aja yang boleh menafsirkan bukan maksudnya bebas seperti apa ya itu yang kita dipercaya kita pelajar oke ada tafsir siapa Bang let us up ter siapa itu napsirkan bahwa tersebut dalam hati itu ada seksinya tafsir orang-orang siapa Bang teologi iya pendetanya siapa lah banyak pendeta Bang iya siapa kalau bukan bisa menjelaskan siapa tafsirnya dalam akan dibilang yang gua jadi jelasin itu ke surat al-anam itu tafsir jalan lain itu lama gua enggak kalian itu bilang kan kalau misalnya memang menyebabkan siapa tapi kalau kalau tafsirnya positif shopee manu nggak mau tak setelah lain itu sama sama si Juma itu membunuh siapa itu ibu-ibu itu sahih-ibu apa kaya tetapi dia ada bingung jawabnya mau dibilang enggak sahih begitu ada tulisan sahih dibunuh siapa lagi aduhnya usah mana-mana dulu nggak usah siapa-siapa dulu siapa-siapa tafsir saya bisa bisa ngejelasin tafsir siapa kamu bisa ngejelasin tafsir siapa kalau itu tidak bisa berbicara tapi berbicara nanya dalam hati tetapi kalau jiwa saya lanjut ya Bang Bang Memet menarik ini tadi Bang Memet mengatakan bahwa sesembahan Bang Memet itu ialah roh kalau secara harfi ya Tunggu rati ya berbentuk roh ya artinya bagaimana itu Bang penjelasannya kalau berbentuk berbentuk roh dia wujud enggak kelihatan oleh mata atau seperti apa Enggak kelihatan oleh mata roh enggak kelihatan oleh mata Iya terus ini lanjut Bang lanjut saya belum terlalu dapat aku mau tanyakan ini dalam bentuk roh oke kalau yang berkira kudus Hai Wah itu mah udah lain lagi nanti sekarang gue lagi eh ekipeng apa-apa Bang Memet denomnya apa Bang Memet saya terhitung gak terhitunggal ya jadi yang disembah itu tiga dalam satu tiga hakikat dalam satu begitu ya gak aku ketahun tiga hakikat dari situ aja kalau bangun dalam mengirim saya mana ada tiga hakikat satu hakikat satu hakikat mau premi premi enggak soalnya banyak teman-teman Kristen mengatakan tiga hakikat dalam satu selalu seperti itu Oh jangan bilang banyak saya terbawa sampai sekarang tadi paling pertama jangan bilang kristian-kristian nggak ada kristian belum begitu yang lebih terlalu hakikat jangan ada tiga hakikat dalam satu pribadi ya begitu tidak ada ya nggak ada abang itu jadi ini menarik tentang sesembahannya Bang Mehmet tadi ini roh ya berbentuk rohnya dia jadi kalau Yesus ini apa ini Pak Pak memang Mehmet bagaimana dia manusia Yesus manusia akan terus sesuai ilahinya dimana dia kalau manusia ilahinya firman firman ya berarti firman firman itu setara dengan bapak ya setara satu lgk gitu ya berarti dua sesembahannya Bang Mehmet sekarang gini kalau firman kalau berbicara firman setara dengan bapak sang sumber itu setara ya tahu tidak firman definisi firman itu apa kalau ada abang handi mohon lanjut bang handi nah dulu dulu aja dulu jangan ngopi rober ke orang saya tidak enak kalau Yesus kan Yesus kan menerima firman dan betul kan kalau nggak jelas kalian bangun satu-satu lah pandi sekarang ini masih ada hai 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 jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain-jain firman itu setara dengan Bapak Hai ya kan Bang Mehmet ya kalau firman setara dengan Bapak ini berarti dua ya dua oke dua oke sekarang gini dua identitas ya oke saya akuin dua contoh saya ikut dua ya ya kita jelaskan oke sekarang gini kita di komal ini ada berapa ada sembilan orang di tempat yang berbeda kita sekalian bersama-sama berdoa terus semua doa kita di didatangi oleh Tuhan sembilan Apakah abang bilang itu Tuhan sembilan enggak Bang ini konteksnya kan ini konteksnya kan berbeda Bang kita berbicara yang kuasa Almighty God ini Bang kita sembilan apa satu analoginya terlalu jauh kalau kesini Bang jangan kemana-mana kita fokus di firman Tuhan sama Bapak saja cek temanya apa ini saya baru gabung juga menaikkan Bang Hande baru selesai sholat jadi gini Bang dulu tadi Bang Mehmet ini mengatakan bahwa firman itu setara dengan Bapak tersembahan mereka ialah roh artinya dah di sini firman itu kalau setara dengan Bapak berarti dua ini kalau mau berdasarkan Bapak berarti kita juga ini setara dengan Tuhan enggak gini jangan mengeliling berlindung tunggu dulu saya saya jawab artinya kita manusia ini setara juga dengan Allah 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 kalau Anda berdasarkan Bapak berdasarkan di mati sempat nomor empat mati sempat nomor empat kalau Anda berdasarkan dari firman ya menyatarkan Tuhan sang pencipta alam semesta adalah firman yang mana ini pandai tunggu Bang Dalu saya belum dapat data saya ini makanya satu-satu di mati sempat nomor empat itu tidak soalnya saya baru kabung walaupun saya hostnya kan saya saya anda naik saya izin sholat ya Alhamdulillah selesai ini Mbak Alip monitor Assalamualaikum Bang Fandi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan iya itu kenapa jadi kalau di perjanjian lama itu enggak ada ketahunya Tuhan semua Teo semua disana iya kalau itu mah udah bida pembahasan itu mah iya jadi makanya sangat pembahasan ketuhanan ini gitu saya bacain lo ya saya bantuin baca jadi gini bro bro tadi menyembah dalam roh gitu ya tadi kan ditanyain tuh menyembah dalam roh maksudnya menyembah dalam roh itu kan kalau bahasa Indonesianya yang lurus masuk ke dalam roh menyembah misalnya contoh nih menyembah dalam rumah berarti kita masuk ke dalam rumah menyembah ya kan gitu menyembah dalam karung nah kita masuk ke dalam karung gitu ya menyembah dalam mobil nah kita masuk ke dalam mobil apa sih maksudnya menyembah dalam roh itu bang biar saya jawab ya itu yang tadi semua abang sebutkan itu objek enggak objektif enggak objektif enggak mobil rumah kamar objektif enggak benda bang benda itu iya maksudnya objektif kan objek 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 tempat tempat iya objektif ada objeknya gitu dalam kita di dalam itu iya saya tanya itu objek atau enggak iya 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 udah itu aja jawabnya roh objek tinggal iya iya jadi anda masuk ke dalam roh menyembah roh gitu whenever iya iya undur saya jangan menyembah roh dengan yang ��� 거�gaan kemudian apakah anda masuk ke dalam roh menyembah roh rough ini jadi yang awal ke espero jadi yang abang bilang tadi rumah mobil itu objektif saya ulang lagi apakah abang ini masuk ke dalam roh menyembah roh ah iya B tidak iya Oh iya ya udah cukup aku mainnya lagi ya udah santai aja Bang iya santai terus kedua menyembah dalam roh gitu ya kemudian apakah fisik Anda juga berfungsi sewaktu anda menyembah jasmani maksudnya itu mah tergantung abang aja abang mau mau bawakan tercerah kan abang ini kan terdiri dari jasmani dan rohani Bang enggak mungkin dong rohani doang jalan badannya tinggal di rumah kan selalu berbarengan itu kecuali sudah meninggal kita baru berpisah tuh gitu ya Bang ya bener nggak apa fungsi jasmani anda saat anda menyembah dalam roh ya sebagai wadah roh saya jasmani itu punya gerakan tercontohkan nggak dari Yesus apa jasmani anda itu berbarengan roh anda itu pernah enggak tercontohkan atau Yesus yang ajarkan nggak cara menyembah dalam roh itu nah itu mah pertanyaan apa itu maksudnya gimana di gerakan saya ulang kembali saya akan menyembah nih saya persingkat ya saya permuda nih abang ya Pak Anda menyembah nih ada enggak yang mengajari terus siapa yang mengajari anda berdoa Tuhan Yesus Oke dimana Yesus pernah menyembah dalam roh ngapain dia menyembah dalam roh dia itu sendiri firman katanya Yesus yang ajarin itu itu manusianya Pak iya dimana Yesus waktu jadi manusia mengajarkan manusia menyembah dalam roh di mana ada berarti anda menyembah dalam roh bukan ajaran dari Yesus Bang nah bukan berarti hanya ajaran Yesus yang kami ikuti selain ajaran Yesus ajaran siapa selain selain ajaran Yesus ajaran bang siapa lagi bang iya nabi-nabi sebelumnya siapa diantaranya bang nabi menyembah dalam roh Hai bukan bukan masalah menyembah dalam roh abang bilang tadi mengikuti ajaran Yesus kan saya bilang sayi bukan cuman mengikuti ajaran Yesus terus siapa nabi ini lho Bang ini kan topiknya anda menyembah dalam roh iya gitu ya ternyata Yesus enggak ngajarin gitu ya Yesus enggak pernah mencontohkan menyembah dalam roh anda lagi menunjuk Oh ada nabi lain nabi siapa itu Bang sederhana loh begini dan begini tadi abang bilang kan abang mengikuti ajaran Yesus saya bilang saya bukan cuman mengikuti ajaran Yesus dalam dalam hal menyembah dalam roh ini bilanglah tadi Bang kalau dalam hal menyembah dalam roh jangan sekarang abang bilang jadi dalam hal menyembah dalam roh tadi enggak seperti itu pernyataan abang topiknya ini tadi yang menyembah dalam roh iya ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan anda menyembah dalam roh ya topiknya itu loh gitu nah kalau Yesus enggak mengajarkan anda menyembah dalam roh berarti dari siapa yang ngajarin istilah itu gitu loh 6 menjawab lagi para nabi eh nabi siapa gini enggak ada sederhana loh ini sederhana ini iya enggak ada saya yang lebih lain mengajarkan menyembah dalam roh jadi begini artinya disitu menyembah dalam roh itu kita kadang kita berdua tanpa ngomong kita berucap di dalam hati gitu Oh berucap dalam hati mengajari itu enggak ada yang ngajari baik-baik berarti dicatat ya teman-teman Kristen sebagian kali ya atau usus anda aja deh anda menyembah dalam roh itu tidak ada yang ngajarin betul oke kalau tidak ada yang ngajarin artinya anda berbuat sesuka sesuka hati anda saja gitu oke oke ya ya ayo lanjut kan gitu ya Bang ya Iya ini saya sederhana loh ya bang saya enggak bersulit loh saya itu kalau diskusi saya pengen bikin bahagia orang atas statementnya sendiri gitu ya ajaran pokoknya kalau sama handi seledek itu anda bahagia kita enggak debat santai kan gitu gitu ya ya artinya Bang kalau menyembah dalam roh tidak ada ajaran Yesus ya ya menyembah dalam roh ini tentu tidak seragam caranya berbeda-beda cara menafsirkannya kan begitu ya Bang ya ya iya iya saya tidak bisa bilang sama makanya makanya mohon maaf ya Katolik beda protestan beda dan lain-lain beda karena tidak ada SOP-nya dari Yesus betul ya Bang iya iya nah nah kalau enggak ada SOP dari Yesus anda yakin itu cara anda bener oke udah udah selesai udah ini ginting ini Bang handi ya ginting nggak apa-apa Oke jadi gini gini-gini Bang sekarang abang enggak abang mengakui enggak orang yang punya agama itu bisa masuk surga artinya niat kita baik dalam hati kita baik udah jadi jangankan kita tidak mengikuti ajaran kalau masih lagi itu baik ya tak aja begini Bang saya kasih datanya ya Bang ya tadi Abang mengatakan diskresi saya sendiri dong menyembah Yesus tidak pernah ngajarkan menyembah dalam roh atas pengertian saya sendiri gitu ya saya bacakan datanya di Bible nih ya ya Amsal tiga nomor lima percayalah kepada Tuhan dengan segenap dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri dilarang bersandar dilarang membuat sesuatu apalagi dalam penyembahan atas dasar pengertian sendiri artinya perlu ada tuntunannya perlu ada SOP nya begitu Bang tapi kok Abang melanggar Amsal tiga nomor lima gitu Nah oke udah saya jawab ya jadi gini kalau di ayat itu tertulis jangan kita contohnya seenak pikiran kita tuh contohnya berbuat yang berbuat yang negatif abang paham dululah jangan apakah Bang kan dilarang bersandar sendiri Abang kalau berbuat sendiri bersandar atas pengertian sendiri ya tanpa ada perintahnya itu namanya melanggar Bang oke jadi gini ketanya kalau misalnya berdoa itu kiri orang Kristen berdoa menurut abang melanggar gak memang ini masalah tadi kan lu ada Anda udah jawab nih menyebab menyembah dalam roh satu tidak ada perintahnya Yesus tidak pernah mencontohkan Anda diskresi sendiri pengertian sendiri nah kalau Anda begitu ditabrak oleh Amsal tiga nomor lima tidak boleh bersandar atas pengertian sendiri ya Nah kalau sudah bersandar atas pengertian sendiri nah ini artinya ya masa nggak bisa diterjemahkan sih oke masa saya harus lurus-lurus bicara begitu di situ garis besarnya pengertian sendiri kalau yang saya lakukan itu pengertian diri saya sendiri enggak tadi anak-anak udah seduh tadi kan Anda udah mengklaim ini pengertian saya sendiri ya maksudnya itu berdoa bukan misalnya saya bikin patung apa segala macam saya saya nggak nanya ke patung saya ulang kembali ya Bang ya Anda berdoa dalam roh atas pengertian sendiri kenapa tadi Anda mengatakan pengertian sendiri Anda udah mengakui tidak ada ajaran dari Yesus seperti itu ya Anda berdoa atas pengertian sendiri tidak ada yang mencontohkan tidak ada yang ngajarin sedangkan dilarang oleh Amsal tiga nomor lima kagak boleh begitu nggak boleh atas pengertian sendiri harus ada tuntunannya kalau bahasa sederhananya harus ada SOP nya begitu Bang Oke gini itu biar saya tidak ada kayak gitu ya enggak masalah kan gitu Oke saya enggak membawa saya enggak bawa patung tadi Bang ini ya penertian apa enggak sih arti berdiri di pengetahuan sendiri itu bisa terangkan itu jangan abang fokus di ini abang sendiri hidup abang dengarkan sekali-sekali penjelasan saya biar abang nggak ngotot di pemahaman sendiri kan gitu itu ada justru Abang ini berdasarkan pengertian pengertian sendiri tadi Anda kok ini saya bikin bahagia loh sendiri artinya pengertian sendiri itu artinya apa saya ulang lagi nih Bang sederhana ya enggak usah-usah abang yang enggak ini Oh jadi saya enggak ngerti nih abang telah memaksakan kehendak abang ke saya enggak boleh seperti saya udah terangkan tapi abang mengatakan sendiri lesa nurut terkenal diri saya enggak maksa Bang saya saya justru bikin bahagia statement anda kok makanya dengar dulu ya silahkan kemikiran sendiri disitu dia bikin suatu kesembahan tapi dia menunjukkan ke Tuhan bukan artinya berdoa itu memang enggak ada Tuhan mengajarkan berdua secara seperti saya berdua apakah kita kalau misalnya itu positif kita lakukan salah bukan begitu bukan seperti satu sama satu dua yang seluruh tiga bukan seperti itu begini ya Bang ya gantian ya berdasarkan amsal tiga nomor lima mungkin saya tak bacain lagi nih ya percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri artinya tidak bersandar kepada apa yang diperintahkan di Bible anda itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan anda nah kalau mengikuti perintah Tuhan tidak bersandar sendiri tapi kalau tidak pernah dicontohkan oleh Yesus tidak ada perintahnya anda membuat itu namanya pengertianmu bersendiri gitu loh nah Yesus tidak pernah menyembah dalam roh anda menyembah dalam roh artinya anda lebih pinter daripada Yesus kayak gini gitu Bapak bilang Yesus menyembah dalam roh yang menyembah siapa di sendiri roh itu Firman itu Tuhan itu dari situ kan udah salah saya enggak mau disipet ini ya dong Oke saya kasih contoh lagi ya Bang ya contoh-contoh lagi lah sehingga Yesus dia jangan larang saya jangan larang saya bicara dong kan gantian ayat kalau itu lagi Bapak bicara nggak usah lah Oke 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 baik kita cek ya Yesus itu waktu dia hidup sering dia bawa memberikan contoh kok kepada murid-muridnya waktu dia ke Buki Getseman ini gitu semalaman dia berdoa gitu ya dia tidak berdoa dalam roh tapi berdoa makai gerakan dia itulah kemanusiaannya Nah itu dia kenapa nggak dicontoh Bang kami berdoa lebih manusiaan kok tapi anak berdoa berdoa dalam roh kok langsung bukan dengan awal kursi itu tadi itu Yesus berdoa dalam kemanusiaannya Anda berdoa dalam roh beda dong ya iya kan kami ngikutin kalau dia berdoa dalam kemanusianya kami ikuti tapi berani berdoa dalam bro gimana ada dia berdoa dalam roh mana bisa kami ikuti itu berarti nggak bisa orang yang berdoa dalam roh kalau begitu jadi salah doa anda kenapa nggak bisa eh kalau begitu cara berdoa Yesus beda dengan cara berdoa anda itu itu nggak mungkin berdoa dalam roh Pak aduh gimana dari tadi sejelasin itu sendiri Tuhan Iya Yesus tidak berdoa dalam roh Anda berdoa dalam roh artinya cara anda berdoa berdoa dengan Yesus beda sederhana dong Pak kita enggak bang sederhana dong ini hanya kalian yang mau sama dengan Tuhan kan Jom juga bersama dengan tua sekali lagi saya ulang ya Bang ya Iya kita kita enjoy aja lah Yesus tidak berdoa dalam roh tapi Yesus berdoa itu ada gerakannya ada caranya iya gitu ya anda tidak anda hanya berdoa dalam roh jadi beda bilang saya cuman berdoa dalam roh anda tadi ngomong berdoa dalam roh abang yang menggiringi tukang berdua itu banyak cara Oke baik harus kita bahas roh abang harus bikin saya satu cara berdoa gitu nggak boleh anda